Semoga takdir, udah Dimana saat ini Kendra Wilantara Harus menandatangani Maksudnya ya Bahwa Maudie saat ini Akan segera dioperasi Hal ini membuat Semua keluarga tegang banget Dengan perkataan dari Suster bahwa Maudie harus secepatnya dioperasi Apalagi Arga Dana Sangat shock Mendengar Maudie akan segera dioperasi Tetapi tiada lain lagi Hal satu-satunya Yang bisa menolong Maudie adalah harus Dioperasi agar Bayi yang ada di kandungan Maudie tersebut Bisa terselamatkan Nah guys, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Langkah baiknya ya, bagi kalian yang baru Bergabung, silahkan tekan dulu tombol Subscribe-nya dan nyalakan Lonceng notifikasinya ya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi Terbaru dari channel ini Dan kita doakan Buat Maudie ya Supaya bisa Selamat dengan Bayi gembarnya ya guys Amin Dan kita doakan nih Buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan Dan juga dimudahkan rezekinya ya Serta kita doakan Agar Sinetron Love Story The Series Bisa bertenggar di rating nomor 1 ya guys Dan apakah di adegan selanjutnya Kita bakalan disuguhkan dengan Baby Bubu yang kembar nih Tentunya jangan lupa ya Selalu saksikan terus Sinetron Love Story ya guys Apalagi di adegan sebelumnya Nampaknya kita juga Dibawa baper banget nih guys Dengan Ken dan Maudie Yang bikin kita semua Aduh duh Sedih banget yang ngeliatnya ya guys Dan mudah-mudahan ya Maudie bisa terselamatkan ya guys Apalagi di adegan sebelumnya juga Arga Dana sempat melihat Ken yang sedang berdoa Bahwa Kendra Wilantara memang benar-benar mencintai Maudie Dan juga Baby Bubu Yaitu Bayi yang sedang dikandung Maudie Yaitu bayi kembar ya Ini semua menandakan bahwa Kendra Wilantara memang benar-benar mencintai Anak dari Arga Dana tersebut Yaitu Maudie ya Nah inilah Arga Dana memang benar-benar sangat Mengontrol emosionalnya Karena Arga Dana Tetap menyalahkan Kendra Wilantara Seperti apa yang kita salahkan Bahwa Kendra Wilantara Memang seperti pahlawan kesiangan ya Sampai-sampai Istrinya sendiri Nggak ketahuan ya guys Oke sebelum lanjut ke pembahasan intinya nih Mas Mimin Sarmin ingin tahu Kalian penggemar sinetral love story Di series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman Di antara kita ya guys Karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi episode selanjutnya Juga membahas episode sebelumnya ya Dimana diadakan sebelumnya juga Untung saja Pak Wilantara Sempat mendinginkan si Arga Dana Yang lebih bahagiannya sekali ya guys Seketika Arga Dana dan Wilantara Sempat sembahyang bareng ya Atau sholat berjamaah bareng Ini menandakan bahwa Wilantara dan Arga Dana Memang benar-benar sudah damai total ya Dan diadakan sebelumnya juga Kita baru saja disuguhkan dengan Si Panessa Yang saat ini memang harus menerima Akibat dari ulahnya Karena ulahnya membuat si Rama tersebut Sangat ill feel terhadap si Panessa ya Dimana saat itu guys Tentunya Panessa yang sempat melihat Rama Pulang dari kantor ya Tetapi Tante Dinda sempat menelpon Rama Dan mengatakan Rama jangan sampai dekat-dekat Si dengan si Panessa tersebut Tentunya ini semua membuat Rama Sangat bingung sekali guys Apakah Panessa akan segera diceraikan oleh si Rama Karena perbuatan si Tante Dinda Sudah menghasut otak anaknya sendiri Memang ini semua salah si Panessa Di adegan sebelumnya Atau yang di adegan sebelum-sebelumnya pun Panessa sempat berbuat ulah Bersama si Andi Atau sudah pernah wik-wik Sama si Andi ya Tentunya ini semua membuat si Rama Sangat kecewa kepada Panessa Karena si Panessa tersebut Pernah wik-wik bersama si Andi Waduh gawat banget ya guys Dan kemungkinan di adegan selanjutnya Kita bakalan disuguhkan dengan adegan yang seru banget nih guys Apakah Wilantara dan Argadana bakalan menimang cucu kembarnya ya Ya mudah-mudahan ini semua bakalan terjadi Karena mereka berdua memang sudah tidak sabar ya guys Untuk mendapatkan cucu kesayangannya Apalagi kembar ya guys Tentunya Argadana bakalan bahagia banget ya Serta Wilantara Apalagi doa-doa Kendra Wilantara Sudah dikabulkan ya Karena doa-doa Kendra Wilantara tersebut Mujarap abis ya guys Doa seorang suami memang Mujarap buat istrinya ya Jangan sampai kalian semua Melawan sama suaminya ya guys Bisa kena azab nantinya ya Apalagi seperti Tante Anita ini nih guys Waduh parah sekali ya Sama suami berani-beraninya Berkata sangat kasar ya Apalagi saat itu Tante Anita memang benar-benar wanita yang sangat kejam banget ya Kepada seorang lelaki ya Jangan tiru Tante Anita ya guys Karena ini semua bakalan membalikan kepada dirinya sendiri Tentunya Argadana bakalan bahagia banget ya Setelah mendapatkan cucu kesayangannya ya Dan apakah ini semua bakalan terjadi Tentunya selalu saksikan terus ya Sinetron Love Story The Series Yang tayang hanya di SCTV satu untuk semua ya Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys Agar menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga ya Dan jangan lupa berikan like dan komen di bawah kolom komentar di bawah ini ya guys Disini diakhiri ditutup Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax